Guys, ini bagus banget. Ini adalah teras dalam, soalnya aku bergema ya, soalnya kosong. Dan di luar ada teras luar untuk langsung melihat ke pantai, nanti kita kesana. Aku mau kasih lihat ballroomnya dulu, ini ballroomnya disini. Seharian senyum-senyum, aku senyum-senyum. Saya mau nikah disini gak? You can get married again. Here, in the ballroom, imagine. So, ini ballroomnya. Keren banget kayak 18th century banget. Aku suka. Itu klasik. Lihat dong, silingnya tinggi banget, dengan banyak banget lampu-lampu chandelier yang megah. Lagi ada yang mau bikin event kayaknya. Itu, it's all about the details, guys. So nice. Jadi kalau jaman dulu misalnya ada acara apa, ada yang duduk di atas. Dan di sini misalnya lantai dansa gitu ya. Ya, ngebayangin itu jaman dulu makan. Ah, bagus banget. Jadi kita mau keluar sekarang. Ini ada restoran, Waves. Ini kayaknya cafe, library, dan restoran. Kalau keluar, kita melihat pantai. Kayaknya peningan. Ada putri duyung. Wormade. Dan ini hotelnya. Aku mau ke pantai. Ini ada karusel. Itu ada pantai. Ini masih propertinya hotel ya. Sampai sini. Dan kalau kamu lihat dari sini. Itu kamar-kamar hotelnya. Kita belum tahu belum dapat kamar yang mana. Karena masih dibersihin kamarnya. Kita ke pagian. Check in ya. Teman-teman, kata Ernst ya. Ini tuh ya adalah hotel limpiannya dia. Waktu dia kecil kalau main ke sini. Selalu lihat hotel ini. Terus kayak, Ah, one day aku pengen mau nginep sana. Nah, sekarang kesampean nih. Dia nginep di hotel. Kurhaus. Gimana perasaannya, sayang? Enak, sayang. Enak. Baru juga sampai, udah enak. Nah, kita memang pilih kamar yang paling basic. Karena cuma semalam doang. Intinya adalah cuma mau tidur malam ini di sini. Karena kita mau datang ke acara uang tahunnya, Bang Reza. Tapi juga memang kebeneran enak banget cuacanya. Kita beruntung ya. Dan aku mau kasih lihat sedikit ya. Tur kamar di Kurhaus ini. Masuk ya, standar ada kamar mandi. Bersih, ada bath up-nya. Hai, ada akunya. Wah, produk-produknya juga bagus tuh. Spa collection. Kamar mandi. Di sini ada lemari. Kita taruh pake yang udah di setrika tadi. Mau dipake nanti malam. Ada setrikaan juga di sini. Ini adalah minibar. Kita bilangnya ada locker. Ada minibar di sini biasanya. Ya. Dan ada cooker, water cooker sama coffee espresso. Televisi seperti biasa. Suami saya di situ. Ini adalah kasurnya. Dan kalau kita lihat, kita dapet pemandangan pantai Scheveningen. Dan di bawah banyak pertokohan. Ada, itu sayang toko Lego di situ. Deket banget. Kita ntar mau lihat ya untuk Kirana. Kasih oleh-oleh buat dia. Beginilah Hotel Courthouse Scheveningen. Ini lagi rame banget hari ini teman-teman. Tuh, lihat dong. Orang-orang banyak di pantai karena panas. Jadi aku ceritain sekarang ya. Trip ini tuh, awalnya memang kita diundang ke acara ulang tahunnya Bang Reza. Di sini di Scheveningen. Ada sebuah cafe. Nanti malam kita ke sana. Kita nggak tahu nih bakal enak ini cucanya karena udah lama kan undangannya sebulan yang lalu. Terus, Ernest bilang, ah kalau gitu kita nginep aja ya. Kita staycation berdua aja. Kebetulan Kirana juga ada acara. Dia ada acara ulang tahun di Dale, di rumah kita. Temannya ulang tahun. Terus diundang Kirana. Mereka mau ngerayain di tempat playground anak-anak gitu. Jadi Kirana akan nginep di rumah Oman antar malam. Setelah dia pulang dari pacara ulang tahun. Akan dijemput sama oma-opanya. Karena memang yang ulang tahun itu juga di desa kita ya. Jadi di seberang rumah oma-opanya. Kita nginep di sana. Kita nginep di sini. Jadi kita mau berduaan aja. Pacaran ya. Udah lama kita nggak nginep berdua. Staycation begini. So sekarang kita udah check in. Udah liat kamar. Tahu taruh bareng-bareng semua. Sekarang kita mau keluar lagi. Duduk di teras sambil minum kopi atau teh ya. Udah ada nih teman-teman. Tadi kita habis jalan-jalan di pantai. Terus aku sekarang udah done-done. Make up ya. Kali ini. Karena ya kalau ada occasion kayak gini aku biasanya make up. Kali-kali ya. Gimana sayang? Cantik nggak? Pake dress code. Soalnya dress code-nya putih dan jeans. Nih aku pake baju ini teman-teman. Pake rok. Aduh si Eren sekurang ngajar. Aku lempar. Aku ulangi lagi. Jadi pake baju putih dan jeans. Karena temanya putih jeans. Sepatu putih. Nih. Pake make up. Ini lipsticknya rose all day. Banyak yang suka nanya lipsticknya apa sih. Lokal. Punya. Kalau mata aku pake eyeshadow Bobby Brown. Is itu sayang. Ini teman-teman aku sekarang lagi di pinggir patah. Itu ada Nanda sama Owen. Ada Eren. Kita lagi photoshoot nih sama Bang Reza. Dan teman-temannya Bang Reza. Dan Novita dan Frank lagi. Bun-bun. Hai. Keluarga Cemara juga ada di sini. Hadir. Selalu. Hai-hai. Ada kita habis photoshoot nih ceritanya. Atau sedang ya masih dalam. Sesi ya. Sesi foto. Oh itu dia. Itu dia. Zul dia. Orang yang omong tahunnya. Cik ganteng banget loh. Ini kita lagi hoki banget ya Bun sama cuacanya ya. Pas banget. Ini tuh akhir September ya. Biasanya udah mulai dingin tapi ini tuh asli. Masih bagus banget. Tuh. Cerah banget. Kamu anak-anaknya gimana? Anak-anak lagi istri. Sama omanya. Kan ada om Anin baru datang. Oh iya ya. Ini om Anin datang dari Indonesia. Gimana gimana? Dia say. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yay. Cheers. Prost! Prost! Sayang Disuasana ulang tahun, hai sayang Disuasana ulang tahun, hai sayang Take a long ride on my motorbike Until I'm ready to go Praise you to think of love This thing that I can do I just can't handle it This thing's a color I just can roll through it I am ready luminous Praise you to think of love Wuuuuh Joget Kau 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 Selamat pagi Teman-teman sekarang kita udah check out ya Berisik banget musiknya Udah check out dari hotel Kita lagi mau sarapan di restoran pinggir pantai Tapi musiknya kan keng banget Aku mau kasih liat restorannya gimana Hai sayang Pura-pura banget Ini breakfast restaurant sebenernya cafe dan restoran kalo malem dan siang Kalo pagi dia menyediakan atau servisnya breakfast ya Itu pantai Ini gelap Di situ ada Lego shop Lego store Dan hujan hari ini betul sekali Minum kopi dulu Cappuccino Ini ada bayangan belakangku nih Bayangan aku sendiri Karena ada lampu sorot Lampu sorotnya tuh disitu Minum kopi dulu pagi-pagi Anak ya Sudah sekarang kita mau pulang Sebelum pulang beli oleh-oleh dulu buat kita di toko Lego Ini dia Dia gak diajak tapi dapet hadiah Tuh tokonya cuma disitu teman-teman Deket banget kan Lego shop Tuh yang ada jerapahnya ya Nah ini pantai Ini hotel kita Tadi malem kita tidur disitu Ya Kapan kita yang itu tuh yang ke tengah-tengah Tengah pulang sekarang Puas banget teman-teman Seneng banget ya Bisa ngabisin waktu berdua Aku sama Aaron Terus kemarin juga Pestanya menyenangkan Sama Bang Reza dan teman-teman Sekarang kita mau pulang Udah Gak ada lagi cuaca bagusnya sekarang di Belanda Kayaknya Minggu depan dan berikutnya akan selalu begini Hujan dan Udah lumayan agak dingin ya sekarang Hari ini nanti sore Atau siang Aku mau anterin Aduh Oma-opa Kirana Dan Kirana ke rumah Sepupunya Aaron Karena anaknya ulang tahun Sekarang kita mau pulang ke Dale ya teman-teman Jadi begitulah kegiatan kita di weekend ini Weekend terakhir yang katanya Akan cerah dan hangat cuacanya Ini dibilangin sama se-GPS Jadi aku Akhirnya dulu vlog kali ini Sampai ketemu di vlog berikutnya Dadah Kita mau pulang Ini kota Denach ya Scheveningen Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa